Intro Masih ingat cerita saya tentang masalah Imam Al-Mahdi Bahwa kemunculannya nanti di tengah-tengah perebutan kekuasaan Dan saat itu Arab Saudi, Mekah, Medina Berganti-ganti dalam satu tahun yang sama digunyang oleh gempa-gempa Gempa-gempa Kemunculan Al-Mahdi nanti adalah ketika perselisihan begitu hebat Bagi penguasa Mekah, Medina Artinya bagi kekuasaan Arab Saudi Dan tahun-tahun gempa Untuk saya ingatkan kembali, menyegarkan memori Bapak Ibu semua Seperti kata Umar Ibn Khattab radiyallahu anhu Dan pernyataan Umar Ibn Khattab radiyallahu anhu ini Dibenarkan dan diyakini sama oleh seluruh sahabat Gempa tidaklah terjadi di suatu negeri Di suatu negara Melainkan negeri negara itu Sudah terang-terangan dalam melakukan maksiat Sekarang peluang Arab Saudi gempa Ada tidak Kalau pernah terjadi di zaman Para sahabat Pernah terjadi di zaman Rasulullah Maka berarti akan terjadi lagi Dan Maksiat yang dibuat di Arab Saudi sekarang ini Wahai Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Sudah mencukupi syarat untuk digoncang oleh Allah dengan gempa Masa di Mekah Ketemu ketahuan Ditangkep pasangan LGBT Sedang nikahan Acara syukuran nikahan Di Mekah Dan di Mekah pula Diadakan konser musik Terbuka Di mana Laki-laki wanita Joget-joget dan goyang-goyang Bersama-sama Sambil menenggak Minuman-minuman Khamer Di Medinah juga sudah diadakan konser musik Kan keterlaluan itu namanya Kalau Mekah Medinah saja dinodai seperti itu Bagaimana dengan kota-kota yang lain Kalau Arab yang lain jangan ditanya Memang sudah melebihi Bali Akan tetapi Arab Saudi yang kelas Mekah Medinah ini loh Kalau sudah seperti ini kondisinya Mekah kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi ke depan Allah akan datangkan bencana Allah akan datangkan bencana Sekarang Di hotel-hotel Di mal-mal Di mana-mana Wanita-wanita sudah biasa sekarang Dipanjang untuk menjadi Resepsionis Untuk menjadi Writers Untuk menjadi Dengan pakaian yang Rambut semi terbuka Dan ininya nampak suka hati saja Ya Allah Ya Rabb Benar-benar sudah sangat berubahlah Arab Saudi hari ini Wahai hamba-hamba Allah Dosa-dosa dan maksib-maksib yang dibuat Sekarang ini termasuk diantaranya Memalai rakyat sendiri Dan para pendatang dengan pajak yang sangat ekstrim Sehingga Bapak Syafi Antonio sendiri berkata Waktu kami hajian bareng kemarin Apakah beliau saya belum pernah menemukan Ada pajak yang lebih jahat dan lebih gila di dunia ini Melebih Arab Saudi Nah ini Bapak Ibu Hamba-hamba Allah kami muliakan Pajak itu sendiri Sebagaimana kita ketahui Hukumnya adalah sangat berat dalam Islam Dan itu dibebankan Di Arab Saudi kepada rakyat Kepada Para pendatang Baik Apa Yang menjadikan asfaktibulnya gempa Lekat Tinggal datang saja lagi gempa Terima kasih